Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman semua Seperti biasa rutinitas saya Pagi-pagi akan olahraga ya Nah itu di belakang juga Ada orang senam teman-teman Tempat ini Adalah salah satu yang disediakan Oleh pemerintah secara gratis Jadi siapapun Boleh datang kesini guys Itu yang belakang ikut nyambung Setelah saya maraton Saya kehausan dan Minum duduk sebentar Habis itu pulang teman-teman Tapi maaf saya skip videonya Karena tidak bisa ngambil video Tadi sambil lari Dan ini saya akan pulang Ya teman-teman Disini juga Ada tempat untuk bersantai Jadi siapapun Boleh datang kesini Untuk bersantai Atau menghirup udara segar Gitu Ini sudah siang ya guys Jam 11.30 Tempat ini buka terus ya Teman-teman Setiap hari Dia tidak akan pernah kutu Dan tempatnya juga Tidak jauh dari rumah Ini saya sudah mau sampai ya Teman-teman Habis ini saya langsung mandi Kalau habis olahraga begini Rasanya itu enak gitu Di badan Saya lebih suka Di musim panas Teman-teman Daripada musim dingin Soalnya Kalau musim dingin Itu bawaannya malas Gitu loh teman-teman Nah saya sudah sampai di rumah Tadi setelah mandi Saya beristirahat Dan duduk santai Sambil berjuap-juap Sana-sini teman-teman Akhirnya saya agak terlambat Ini sudah sore ya Waktunya saya menyiapkan makan malam Tapi saya belum beberes Dan Miswa juga sudah mau pulang Tapi saya baru terjun di dapur Tadi habis sarapan Dan makan siang Saya taruh saja Tidak mau beresin langsung Nah ini saya akan bersihkan dulu Baru mulai memasak ya guys Baru mulai memasak ya guys Nah sudah beres semua Baru saya mulai memasak guys Menu malam ini Sangat sederhana sekali Karena orang seperti ini Jarang sekali makan nasi ya teman-teman Ini saya akan merebus spaghetti Sambil menunggu air mendidih Saya akan bikin Sup khas turki Tapi saya beli yang paket Seperti ini ya guys Saya akan masak ini ya teman-teman Dan ini saus spagetinya Nah ini adalah Sup khas turki Saya akan menyediakan air Untuk bikin supnya ya teman-teman Ini air kira-kira saja Nah seperti ini Saya akan masak setengah saja ya teman-teman Sekali habis gitu Jadi jangan simpan-simpan Besok kalau mau lagi Saya masak lagi gitu Sisanya saya akan simpan Untuk besok lagi Nah saya selipkan di kulkas Kayak gini Habis itu diaduk sampai rata Nyalakan kompor Lalu dimasak Harus sambil diaduk ya teman-teman Supaya tidak menggumpal Nah ini supnya Sedikit saja ya Soalnya untuk dua orang saja Makan malam ini Nah setelah itu Saya akan menyiapkan Bikin bakwan jagung Tapi Miswa itu tidak suka Yang berminyak teman-teman Tapi dia suka makan Makanya saya akan bikin bakwan Tanpa minyak Maksudnya tanpa berminyak Gitu Nah miswa sudah datang guys Saya belum siap Tapi tidak apa-apalah Nyantai saja ya Ini daun bawang Saya pilih yang hijau saja ya Teman-teman Air juga sudah mendidih Saya akan masukkan Spaghetti-nya Ini juga sedikit saja Oke Lalu saya Tekan-tekan Seperti ini Supaya Kena air semua ya Ini akan Saya bikin Overcook Supaya lembut Jadi rebusnya Agak lama Gitu ya teman-teman Saya tutup dulu Nah ini saya lepas dulu Teman-teman Biar lega Saya aduk lagi Supnya Sambil menunggu Spaghetti mateng Saya akan melanjutkan Bikin bakwannya ya Teman-teman Ini juga sedikit saja Satu kali makan Habis gitu Oke Habis itu Saya akan simpan Bahan-bahan Yang sudah tidak dipakai lagi Saya lihat Spaghetti dulu Apakah sudah mateng Atau belum Oke Dan saya Bakwannya Cuma pakai Garam Dan juga Kaldu ayam saja Teman-teman Tanpa bumbu Apa-apa Nah Ini adalah Serbu kunyit Supaya warnanya Lebih menarik Ini kaldu Cukup setengahnya Cukup setengahnya Saja ya Teman-teman Saya akan tumbuk Halus Seperti ini Seperti ini Oke Saya tuangkan semua Lalu Saya tambahkan air Diaduk sampai rata Seperti ini Tambahkan air Tambahkan air itu Sedikit-sedikit Sedikit ya Teman-teman Supaya tidak terlalu Mencair Gitu Saya tambahkan sedikit Lagi Aduk lagi Sampai rata Nah Kayak gini Adonannya Ini harus Benar-benar Rata ya Teman-teman Sementara itu Sepageti juga Sudah mateng Saya akan tiriskan Tapi saya bilas dulu Ini tempatnya Oke Saya tuangkan Seperti ini Nah ini pancinya Saya bilas Dan akan saya pakai Lagi teman-teman Untuk bikin sausnya Sepagetinya Sepagetinya juga Saya cuci dulu Sampai benar-benar Bersih ya Teman-teman Nah Oke Setelah bersih Saya balik-balikan Seperti ini Supaya airnya Menetes Lalu Saya tuangkan Sedikit Saja Minyak Dan ini Saus juga Yang paket ya Sudah siap Gitu Saya tuangkan Sedikit Saja Soalnya Soalnya Spagetinya Sedikit Maaf Lalu Saya goreng-goreng Seperti ini Sepertinya Sedikit sekali Saya akan tambahkan Lagi Sedikit Dan Saya akan tambahkan Air Seperti ini ya Teman-teman Aduk Sampai rata Setelah rata Seperti ini Saya akan tambahkan Garam ya Teman-teman Secukupnya Saja Mengikut Selera Masing-masing Lalu Tuangkan Spagetinya Yang sudah Siap Tadi Diaduk Sampai rata Jangan lupa Kecilkan Apinya ya Teman-teman Supaya Tidak Gosong Atau Hangus Ini Baunya Sangat Wangi Sekali Disini Semua Sudah Ada Ada Sosisnya Ada Dagingnya Gitu Tapi Dia Lembut Kayak Gini Aduk Terus Sampai Benar-benar Dia Rata Dan Mateng Sekalian Gitu Ini Cukup Untuk Dua Orang Saja Teman-teman Oke Saya Akan Siapkan Untuk Bikin Bawannya Untuk Gorengnya Nah Kayak Gini Tunggu Lima Menit Baru Bisa Diambil Ya Teman-teman Maksudnya Sudah Mateng Gitu Nah Saya Akan Taruh Kuali Yang Kecil Saya Akan Ambil Mangkok Yang Cukup Kecil Sekali Ya Saya Akan Menuangkan Minyak Oke Cukup Minyak Ini Untuk Menggoreng Bakwan Ya Teman-teman Nah Saya Tuangkan Seperti Ini Saja Sedikit Sedikit Nah Diratakan Seperti Ini Tuh Miswa Juga Sudah Laper Katanya Tapi Dia Akan Minum Corba Dulu Atau Sup Kas Turkinya Cara Gorengnya Kita Tipiskan Seperti Ini Ya Teman-teman Tapi Jangan Lupa Harus Rajin Dibolak Balik Dan Api Juga Harus Yang Sedang Jangan Pakai Api Yang Besar Ya Teman-teman Kayak Gini Nah Dibalik Lagi Gorengnya Juga Sedikit Sedikit Saja Ya Teman-teman Nah Sudah Kuning Kayak Gini Keemasan Gini Lalu Saya Angkat Ini Sudah Mateng Ya Teman-teman Saya Akan Letakkan Di Piring Kemudian Saya Akan Taruh Minyak Lagi Nah Diratakan Juga Seperti Ini Lagi Lalu Taruh Bakwannya Bahan Bakwannya Maksudnya Ditipiskan Setipis Mungkin Ya Teman-teman Nah Kayak Gini Sampai Habis Ya Teman-teman Kita Akan Mengulang Ulang Seperti Ini Terus Sampai Habis Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Cara Bikin Bakwan Yang Tanpa Minyak Turut Dari Sin Men Dan Satu Terus nah ini sudah matang juga saya akan angkat ini untuk terakhir ya teman-teman diratakan seperti ini ini penghabisan ya teman-teman tadi suami juga sudah makan katanya enak sekali nah ini dia menu makan malam kita sudah siap saya akan makan dulu ya teman-teman ini adalah supnya saya makan setelah makan saya akan mencuci piring dengan mesin ya teman-teman nah cukup taruh sabun dan tutup lalu diklik tombolnya sini oke setelah makan dan sholat maghrib kita bersiap-siap untuk menghirup udara segar di luar teman-teman kalau musim panas kita selalu nongki di luar tiap malam ya teman-teman disini juga masih ramai ini jam 9 malam guys nah kita akan duduk santai disini sambil ngobrol ini tempat umum juga disini adalah taman ya guys tuh disana juga ada banyak anak-anak lalu kita akan pulang setelah lama ngobrol dan ini juga udah malam suasana juga mulai sepi guys karena ini udah malam jam 12.30 saya akan jalan menuju rumah taman ini agak jauh ya guys dan toko pun sudah pada tutup tuh sudah sangat sepi sekali oke saya skip lalu mau sampai ke rumah ini udah sampai di rumah kita oke selamat malam dan selamat beristirahat sampai jumpa kembali terima kasih yang sudah menonton thank you for watching dan selamat beristirahat